Lakukan 5 strategi ini untuk menghadapi suami yang sering bohong masalah keuangan. Sakit hati banget ya sih, kalau ternyata suami itu sering bohong masalah keuangan. Suami tak pernah terbuka, punya penghasilan berapa, penggunaan untuk apa saja, tapi tiba-tiba uangnya itu habis ludis begitu saja. Nah, sebagai seorang istri yang notabene adalah manajer keuangan dalam rumah tangga, tentu ada rasa tidak dihargai ya, atau bahkan diremehkan oleh suami. Dan kalau sudah begitu, tentu setiap istri di dunia ini akan sakit hati dan akhirnya berpikir macam-macam tentang suami. Bisa jadi istri berpikir kalau uangnya dibuat memelihara istri muda, atau hura-hura dengan para PSK. Nah, ini adalah pikiran yang wajar ya, dan normal. Meskipun ini wajar, tapi rasa tidak dihargai, curiga, dan diremehkan tentu masih terasa dalam hati kita. Sehingga membuat istri tidak nyaman dan bahagia. Anda setuju? Nah, jika Anda setuju ya, maka sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melakukan sesuatu agar hidup Anda terasa nyaman dan bahagia, serta suami menjadi lebih percaya, jujur, kemudian terbuka tentang masalah keuangannya kepada Anda. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai ya, dan jangan sampai di-skip, karena ini bisa jadi solusi untuk masalah Anda nantinya. Hai, sahabat-sahabat semuanya, masalah keuangan adalah salah satu masalah yang paling sering terjadi dalam rumah tangga. Ketidakterbukaan suami tentang masalah keuangan kepada istri bisa membuat istri marah nantinya. Nah, kalau istri marah, suaminya juga ikut marah, karena si suami merasa dia yang punya uang, jadi hak dia untuk terbuka atau tidak. Padahal sudah menjadi kewajiban suami ya, untuk mengerikan nafkah untuk istri. Artinya, sebetulnya uang suami atau pendapatan suami ya milik istrinya. Tapi karena terkadang suami itu masih egois dan menganggap semuanya itu miliknya, maka terjadi mispersepsi seperti ini. Untuk itu, karena penyebabnya mispersepsi ya, maka Anda tidak boleh mengudahkan emosi untuk mengatasinya. Perlu strategi yang tepat untuk menghadapi suami yang egois dan tukang bohong. Nah, strategi seperti apa nih? Yang pertama, di sini, buatlah catatan kebutuhan Anda secara terperinci setiap bulannya. Ingat kebutuhan ya, bukan keinginan. Jika Anda sisipkan keinginan Anda, maka harus bisa membuat alasan yang masuk akal untuk suami. Yang kedua, install aplikasi buku catatan pengeluaran di handphone. Kemudian, cobalah catat pengeluaran Anda setiap harinya. Anda bisa perlihatkan pada suami nantinya. Untuk apa saja uang yang diberikan kepada Anda. Yang ketiga, Anda bisa membuat skema keuangan rumah tangga sederhana pada suami. Kemudian, diskusikan pada suami. Misalnya, Anda membuat skema 30% untuk kebutuhan sehari-hari, 20% untuk tabungan, 20% untuk tagihan, kemudian 20% untuk investasi, 10% untuk dana kesehatan, dan terduga. Skema ini disesuaikan dengan keadaan keuangan rumah tangga Anda. Dan cobalah diskusikan pada suami. Yang keempat, selalu anggarkan atau berikan ruang untuk hobi atau kegiatan yang disuka suami. Bagaimanapun, dia adalah yang mencari uang. Sehingga Anda harus pecah sana untuk memberikan kesempatan untuk menikmati hasil kerja kerasnya. Dan yang kelima, Buat rekening keluarga dan tentukan berapa nominal yang harus suami transfer nantinya. Nominal ini disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga Anda atau skema keuangan yang sudah disepakati. Nah, itu adalah 5 strategi yang saya gunakan dalam rumah tangga saya selama ini. Meskipun strategi ini tidak menjamin 100% suami jujur tentang masalah keuangan, tapi setidaknya, Anda sebagai istri mendapatkan hak Anda secara cukup, sehingga hidup lebih bahagia. Dan penting diingat ya, Berapapun suami memberikan uang atau nafkah, maka Anda wajib bersyukur. Jangan merasa selalu kurang. Dan satu lagi, Buang perasaan iri pada keadaan orang lain. Karena sifat iri dan tidak bersyukur inilah yang menyebabkan energi negatif dalam diri Anda, sehingga menutup aura positif Anda dan membuat suami Anda tidak percaya lagi pada Anda nantinya. Sekarang, jika Anda merasa masih memiliki perasaan selalu kurang, iri, atau perasaan buruk lainnya, maka hubungi saya, dan saya akan bantu untuk menghilangkannya. Kontak saya ada di sini, silakan Anda catat, dan Anda bisa hubungi saya. Baik, sekian video dari saya, bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan buat Anda. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton!